Intro Sahabat kece, main ganas, tumbangkan para unggulan, Anselmus Brigitte Freddy Prasetya, dan Polung Ramadan, sukses segel gelar ganda putra di ajang Dutch Junior International 2023. Gelar tersebut dipastikan setelah laga di final pada minggu 5 Juni 2023 sore waktu Indonesia Barat, Anselmus dan Polung menang atas pebuluh tangkis muda China, Chen Zehan dan Lin Xiangye. Melansir laman turnamen software, Anselmus dan Polung berhasil meraih kemenangan dengan skor ketat 22-20-21-19 saat melawan pasangan Chen Zehan dan Lin Xiangye. Perjalanan Anselmus dan Polung untuk menjuarai Dutch Junior International 2023 ini pun terbilang cukup terjal sejak babak awal. Seperti di permat final, di mana atlet asal klub PB Jarum itu harus berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus juara dunia junior 2022, Zhu Huayu dan Zhu Yijun. Namun dengan semangat pantang menyerah, Anselmus dan Polung yang berstatus non-unggulan mampu menang dengan skor meyakinkan. Di laga semifinal, Anselmus dan Polung kembali gemilang ketika melawan pasangan Korea Selatan, Cho Hyun-woo dan Lee Jong-bin, di mana pebulu tanggis Indonesia itu menang dengan skor 21-17, 14-21 dan 21-11. Sungguh luar biasa pencapaian Brigitte Freddy Prasetya dan Polung Ramadan yang bisa jadi sinyal terang Regenerasi Ganda Putera Indonesia. Apalagi memang harus diakui bahwa Ganda Putera menjadi salah satu sektor dengan regenerasi terbaik di Indonesia. Bahkan rantai dominasinya tidak pernah putus. Di antara kemungan para rival seperti China, nama-nama seperti Fajarian, Kevin Marcus, Leo Daniel, Asan Hendra hingga Pramudia Yeremia menjadi bukti betapa berlapisnya kekuatan Ganda Puteri Indonesia saat ini. Brigitte Freddy Prasetya, Dan Polung Ramadan pun berhasil mengembang tugas untuk menggenggam gelar juara. Meskipun jadi wakil semata wayang Indonesia di final Darts Junior Internasional 2023. Pujian pun diberikan oleh klub PB Jarum yang menanggungi pebulu tanggis muda Indonesia, Brigitte Freddy Prasetya dan Polung Ramadan. Keren, Ansel Polung, berhasil mempersembahkan gelar juara untuk Indonesia, Tionex, dan Junior Internasional setelah mengalahkan wakil Tiongkok dalam dua game langsung. Tulis Twitter at PB Jarum. Badminton Lovers Indonesia pun memuji dan memberikan selamat atas keberhasilan Brigitte Freddy Prasetya dan Polung Ramadan yang menjadi juara di turnamen junior yang digelar pada 1 hingga 5 Maret 2023 itu. Terima kasih telah menonton!